Diera Desmonda, 28, baru menyelesaikan pendidikan S2 Jurusan Manajemen Teknologi di Universitas Multimedia Nusantara, UMN, Sabtu, 22 Juni 2024. Diera menceritakan jika ia selama ini menjalani studinya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kata Diera di Indonesia Convention Exhibition, Pagidangan, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 22 Juni 2024. Kakak boleh dikenalkan namanya siapa dan apa jurusan hari ini? Dapat apa aja? Halo, saya nama saya Diera Desmonda, dari jurusan Magister Manajemen Teknologi. Tadi yang menarik katanya datang ke sini hanya untuk wisuda itu gimana ceritanya? Ya benar, jadi saya aslinya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi selama ini mengikuti perkuliahan secara online dari Pontianak. Dan hari ini berkesempatan untuk bisa menghadiri wisuda di Paul Nusantara, ISBSD. Ada kesulitan gak sih Kak? Karena kan harus online ya? Kesulitan secara online itu yang pertama adalah kita sayangnya gak bisa merasakan interaksi secara langsung sama teman-teman. Jadi yang kita pandang selama ini kan layar monitor laptop ya langkah menyenangkannya kalau misalnya kita bisa langsung berinteraksi sama teman-teman, ngobrol. Jadi kita bisa melihat secara langsung bagaimana interaksi yang bisa terjadi. Kenapa sih Kak Ira memilih untuk online gak tinggal di Jakarta? Pertama karena saya domisili aslinya memang orang Pontianak dan kebetulan pada saat yang sama saya juga masih bekerja di Pontianak. Jadi sehingga mau ngomong memilih salah satu fasilitas yang diberikan oleh Magister Manajemen Teknologi untuk bisa berkuliah secara hybrid atau online. Kenapa memilih UMN untuk menjadi Magister sebelumnya di mana di S1-nya? Kesatu saya di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Alasan saya memilih UMN karena Universitas Multimedia Nusantara sebagaimana kita tahu adalah universitas dengan fakultas-fakultas dan prodi multimedia dan lainnya yang salah satu universitas terdepan di Indonesia. Jadi saya percaya Universitas Multimedia Nusantara bisa memberikan saya ilmu, wawasan, dan pengalaman sehingga bisa memberikan lebih ke depannya untuk kalian. Kan gak cuman kakak sendiri ya Kak, tapi orang lain juga ada. Gimana sih Kak tips dan triknya untuk bisa tetap fokus mengikuti pembelajaran secara online? Baik, yang pertama adalah bagaimana kita bisa memanajemen waktu, bagaimana kita tahu karena online itu biasa banyak distraksi ya. Jadi bisa aja handphone bunyi terus kita lain sebagainya. Jadi kita harus bisa menjaga fokus terutama, kemudian tidak lupa harus bisa tetap memotivasi diri sendiri dan juga disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Jadi jangan karena online terus kita males-malesan baring-baringan di rumah. Tetap harus jaga fokus dalam pembelajarannya. Setelah ini akan ada apa lagi nih Kak? Mau lanjut sekolah lagi atau gimana? Setelah ini saya berencana untuk menerapkan apa yang telah saya pelajari di bidang yang saya tekuni sekarang. Jadi ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan semoga ke depannya bisa diterapkan ke dalam pekerjaan dan kehidupan saya ke depannya. Jangan lupa subscribe ya!